Regulasi juga tuh kayaknya, kita ada pengambilan anses, bahwa itu aku ada pengawasan, kita bisa disini Aku sudah lama menunggu, silahkan berikut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena ini jelas tanpa keretakan, belum bisa dibuangkan lagi Weri Tri Kesumaria, SHMH sebagai ketua media online Indonesia, Moi Mukomuko Mempertanyakan kualitas dan mutu pekerjaan bangunan jembatan tersebut Karena baru dibangun, sudah ada kerusakan, keretakan Masyarakat sudah lama mengharapkan jembatan tersebut untuk dibangun Setelah gagal pembangunan waktu tahun 2019 lalu, Weri yang akrab di Sapa Berharap dari pihak kontraktor untuk ada itikat baik, untuk memperbaiki, selagi masih ada masa pemeliharaannya Weri juga berharap dengan pihak APH menindak lanjutinya karena untuk asas manfaat Yang berkepanjangan bagi masyarakat Mukomuko Karena bangunan jembatan tersebut, menggunakan dana atau anggaran negara bukan sedikit Tutup Weri, disampaikan juga oleh Zul Pembangunan jembatan tersebut pernah bermasalah di tahun 2019 Perusahaan yang akan membangun jembatan tersebut di Blacklist Kini kembali bermasalah dengan perusahaan atau kontraktor yang berbeda Kegagalan dan permasalahan perusahaan yang sudah-sudah itu Tidak dijadikan acuan Kecaman oleh pihak terkait dan pihak pengawas agar tidak menimbulkan masalah kembali Dengan adanya timbul permasalahan kembali ini Jadi pertanyaan yang sangat dalam Dan sangat miris kenapa tidak melakukan pengawasan secara ekstra hati-hati dan keras dalam pengawasan pekerjaan jembatan tersebut Jadi poin yang sangat mendasar dari pihak kontrol sosial atau wartawan Ada apa dengan pihak terkait atau pengawas dan kontraktornya Dengan mengedepankan asas peraduga tak bersalah Apakah selalu ada main mata atau kompromi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar Wajar jadi sebuah pertanyaan masyarakat Satu titik pembangunan jembatan di jalan lintas abrasi Mukomuko ini Sudah dua kali menimbulkan masalah sebabnya Tegas Zul kepada Metro Update TV Sementara dalam hal ini tanggung jawab balai jalan Binamarga Perlu dipertanyakan sebab kenapa dalam menunjukkan rekanan terkesan selalu gagal Pekerjaan pertama telah gagal Pekerjaan kedua bertambah parah Dari redaksi Metro Update TV Mukomuko Hidayat melaporkan Pengawas proyek terhadap para wartawan keputusan Mukomuko yang ingin mencari informasi Di proyek pekerjaan jembatan ini seperti apa Tak dapat kita sebagai ketua SMS Oke itu sangat disayangkan Para pengawas ketika kawan-kawan dan wartawan ingin mendapatkan informasi Atau mencari informasi telah nanti sangat tidak dibenarkan Karena kita menggunakan regulasi juga terkait Tandat pengambilan akses Waktu juga kawan-kawan pengawasan itu sangat disayangkan Nanti kita akan berusuri kalau memang ada wartawan itu Kalau ingin melapor kita akan daging dia untuk melapor ke APH Dia untuk melapor ke APH Pengawas proyek terhadap para wartawan keputusan Mukomuko yang kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!